. Enzo Mareska akui pertahanan Chelsea perlu diperbaiki. Tidak ada banyak perbedaan antara Chelsea dan Real Madrid di Charlotte, tetapi gol-gol dari Dani Sebalos dan Brahim Dias di babak pertama akhirnya menentukan hasil pertandingan, meskipun Noni Madweke berhasil memperkecil kedudukan sebelum turun minum. Berbicara setelah pertandingan, Mareska mengatakan, salah satu pertemuan pertama saya dengan squad adalah mengenai jumlah gol yang bersarang ke gawang kami musim lalu dengan garis pertahanan yang sangat tinggi. Ini adalah sesuatu yang sedang kami coba perbaiki. Hari ini, dalam hal menyerang, saya pikir kami berada di sana karena pola-pola sudah ada dan kami menciptakan peluang. Masalahnya adalah pertahanan dan ketika saya mengatakan pertahanan, saya tidak hanya bermaksud lini belakang. Semua pemain, secara keseluruhan, tur telah selesai dan sekarang kami kembali ke London di mana kami akan bermain melawan Inter Milan dan kemudian pertandingan resmi pertama kami. Mengenai garis pertahanan tinggi, dia melanjutkan, Ini adalah kebiasaan, kami tidak berusaha untuk bermain dengan garis pertahanan yang lebih tinggi. Ini adalah kebiasaan dari tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak tahu, namun kami mencoba menurunkan garis pertahanan sekitar 4 atau 5 meter agar kami memiliki keuntungan dan tidak kemasukan bola di lini belakang. Musim lalu kami kebobolan banyak gol karena masalah ini dan semoga kami bisa menyelesaikannya dengan cepat. Resmi, Chelsea dapatkan Samu Omorodion dari Atletico Madrid. Situasi transfer Omorodion cukup menarik. Chelsea awalnya membuka negosiasi dengan Atletico Madrid untuk transfer corner Gallagher yang sudah lebih dahulu dipastikan selesai. Dalam negosiasi tersebut, The Blues kemudian menanyakan situasi Omorodion. Striker muda berusia 20 tahun ini memiliki potensi yang tampaknya cocok untuk tim seperti Chelsea. Negosiasi berjalan lancar, hampir tanpa gangguan dari klub lain. Pada Kamis 8 Agustus 2024 dini hari, transfer Omorodion akhirnya diumumkan selesai. Kabar ini disampaikan oleh pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano. Chelsea dan Atletico telah sepakat dengan biaya transfer senilai 35 juta pound, Omorodion akan menandatangani kontrak selama 7 tahun dengan Chelsea. Saat ini, The Blues sedang merencanakan tes medis untuk Omorodion. Dokumen transfer Gallagher dan Omorodion sedang disiapkan oleh Chelsea dan Atletico. Kedua klub ini menjalin komunikasi transfer dengan sangat baik musim panas ini. Samu Omorodion adalah salah satu pemain Spanyol U23 yang tengah berlaga di Olimpiade 2024. Dia selalu menjadi starter dalam empat pertandingan dan sudah menyumbang satu gol. Empat pemain yang berpotensi menjadi pilar penting Chelsea di Premier League 2024 hingga 2025. Setelah Mauricio Pochettino pergi di akhir musim lalu, Enzo Mareska telah ditunjuk sebagai pelatih baru Chelsea. Berikut adalah empat pemain yang dapat menjadi kunci bagi Chelsea di musim baru nanti. Pertama Mark Kukuria, Mark Kukuria telah mengalami transformasi cepat dari seorang pemain yang tidak menonjol menjadi bintang dalam beberapa bulan terakhir. Karir back kiri ini di Stamford Bridge sempat meredup, tetapi penampilan luar biasanya di akhir musim telah menghidupkan kembali karirnya. Kukuria juga tampil impresif di Euro 2024, membantu Spanyol memenangkan turnamen tersebut. Dengan Ben Chilwell sering cedera, Kukuria bisa menjadi pemain penting bagi formasi Mareska. Jika dia mempertahankan performanya seperti di Euro, dia bisa melakukan comeback yang luar biasa di London Barat. Kedua adalah Romeo Lavia, mantan gelandang Southampton dan Manchester City. Romeo Lavia, mengalami musim debut yang penuh cedera di Chelsea, hanya bermain selama 32 menit. Namun, pemain asal Belgia ini kini sudah fit dan menjadi pemain reguler selama pramusim. Dengan kemampuan mengumpan yang tajam, tackle yang kuat, dan kecerdasan yang luar biasa, Lavia bisa menjadi bagian penting dari squad Mareska. Lavia akan bersaing dengan Enzo Fernandes, Moises Caicedo, dan Kiernan Deus Burihol untuk mendapatkan tempat utama, tetapi penampilan bagus di pramusim bisa membantunya naik ke posisi utama. Ketiga adalah Noni Madweke, dengan Cole Palmer yang sering bermain di sayap kanan, Noni Madweke memiliki sedikit harapan untuk menjadi starter. Namun, ada spekulasi bahwa Palmer akan dimainkan di posisi yang lebih sentral, membuka peluang bagi pemain sayap tradisional. Madweke cocok untuk mengisi posisi tersebut dengan kecepatan, kekuatan kaki, dan kemauan bermain secara langsung. Pemain asal Inggris ini bisa memberikan variasi yang dibutuhkan untuk serangan Chelsea. Terakhir Christopher Kunku, selama musim debutnya di Chelsea, Christopher Kunku menunjukkan kilasan kejeniusannya dalam 14 penampilan. Pencetak gol terbanyak Bundesliga 2022 hingga 2023 tiba dengan ekspektasi tinggi setelah kepindahannya senilai 52 juta pound sterling dari RB Leipzig, tetapi cedera parah membatasi perannya. Mahir bermain sebagai false nini atau nomor 10, Kunku dapat meringankan beban mencetak gol di Stamford Bridge. Dengan 70 gol dan 56 asis di Bundesliga, Kunku adalah pemain berbahaya yang bisa berkembang di bawah mareska. Ben Chilwell jadi korban revolusi Chelsea, MU dikabarkan siap menyelamatkan. Pemain berusia 27 tahun ini telah bermain sebanyak 106 kali untuk Chelsea di semua kompetisi, mencetak 9 gol, dan berkontribusi penting dalam kemenangan Liga Champions pada 2020 hingga 2021. Namun, Chilwell sering mengalami cedera hamstring dan lutut, yang membatasi penampilannya menjadi hanya 13 pertandingan di Liga Premier pada musim 2023 hingga 2024. Menurut The Athletic, Chelsea siap untuk menjual Chilwell dengan harga yang sesuai karena meragukan kesesuaian gaya bermainnya dengan strategi mareska. Manchester United dikabarkan tertarik dengan situasi ini. Chilwell termasuk salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Stamford Bridge setelah menandatangani kontrak baru pada 2022, yang berlaku hingga 2027 dengan gaji 200 ribu pound per minggu. Gaji tinggi Chilwell dan biaya transfer yang diminta Chelsea kemungkinan besar menjadi kendala bagi klub-klub di luar lingkup elit Eropa. Teblos membayar 50 juta pound untuk mendatangkan back kiri ini dari Leicester City pada 2020 di era menir Frank Lampard. Chilwell kemudian menjadi pemain kunci dalam sejarah klub. Namun, posisinya terancam sejak kedatangan Mark Kukurea dari Brighton pada 2022, dengan pemain Spanyol tersebut lebih diandalkan oleh Mauricio Pochettino di akhir musim lalu. Situasi yang sama mungkin terjadi di bawah asuhan Enzo Mareska, yang masih mencari peran untuk Chilwell dalam timnya. Malo Gusto telah dicoba sebagai back kiri dalam formasi baru selama pramusim. Sebagai wakil kapten, Chilwell mungkin dibutuhkan untuk memberikan pengalamannya kepada tim yang sedang dalam masa transisi. Chilwell kemungkinan akan memulai musim sebagai pemain cadangan, yang bisa membuatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan Stamford Bridge setelah 4 tahun. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!